Intro Universitas Pendidikan Ganesa menjadi salah satu perguruan tinggi yang menyandang status sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan di Indonesia Peningkatan kualitas dan daya saing terus menjadi komitmen untuk diwujudkan Salah satunya melalui penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi lain khususnya yang menyandang status sama Demikian disampaikan Rektor Undiksa Prof. Dr. Injoman Jampal MPD di Universitas Negeri Padang serangkaian dengan LPTK KAP Penguatan kerjasama sangat perlu dilakukan karena usia Undiksa masih tergolong muda termasuk juga sebagai LPTK Kerjasama itu tidak hanya berkaitan dengan riset namun bisa dalam bentuk sharing terkait tatak lola lembaga Hal demikian selama ini sudah berjalan termasuk dengan UNP Undiksa menurut Rektor Jampal memiliki komitmen yang sama dengan UNP dan LPTK lainnya yaitu melahirkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing Pelaksanaan program pendidikan profesi guru dinilai juga bisa disenergikan salah satunya terkait proses penjaringan sehingga mendapatkan mahasiswa yang benar-benar berkualitas dalam artian memiliki integritas yang baik Hal demikian saat ini sudah dilakukan oleh Undiksa melalui berbagai langkah strategis Salah satunya memberikan pendidikan tentang falsafah terhita karana yaitu mengajak guru menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan menjalin hubungan baik dengan sesama dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan I just need to see Peluang ya untuk kita Undiksa karena kan kita tahu bahwa Undiksa kan sebagai perguruan tinggi LPTK yang paling mudah lah di dalam percaturan perguruan tinggi LPTK gitu ya karena itu memang kita sangat bersemangat juga datang ke sini dan juga kita selalu juga membina hubungan-hubungan yang baik dan kerjasama dengan perguruan tinggi LPTK Nah kalau dengan Padang dan juga dengan IPTK yang lain semuanya kita sudah melakukan kerjasama yang bagus ya Karena apa? Karena kita berkomitmen bersama bagaimana kita harus bisa menyiapkan secara baik kualitas guru Kita sepakat walaupun kita sudah menjadi universitas tapi core kita bersama-sama itu masih pada bagaimana kita bisa menghasilkan output yang berupa guru yang sudah berkualitas Oleh karena itulah kita selalu berdiskusi apa yang kita harus sudah lakukan Nah yang kita lakukan ini kan juga tidak bisa sebagaimana gendak kita karena ada undang-undang yang mengatur seperti undang-undang tahun 2012 yang mengincarakan bahwa untuk tamatan sarjana boleh dari dik atau non-dik untuk menjadi guru dengan syarat apa? Dia harus melindungi PPG Nah karena kita tahu nanti kunci terakhir untuk peningkatan kualitas guru adalah ada di PPG maka kita harus bersinergi terus dengan perguruan tinggi LPTK bagaimana nanti kita bisa melakukan penjaringan yang bagus agar calon-calon mahasiswa PPG itu adalah yang betul-betul berkualitas baik dalam artian baik integritasnya bagaimana dia memang ingin menjadi guru bukan karena dia mencari pekerjaan untuk menjadi guru itu berbeda tapi dia harus ada roh dan jiwa keguruannya di sana Oleh karena itu juga dengan kerjasama ini kita sepakat bersama-sama mengajukan usulan agar di semua LPTK itu ada penambahan dan minimal ada untuk asrama Mengapa? Karena asrama menjadi satu-satunya dalam pembentukan keperibadian sosial dan integritas bagi mahasiswa PPG Nah kalau konten knowledge-nya barangkali tidak terlalu keseluruhan kita karena kita sudah sama-sama dari sejak awal memiliki apakah itu namanya prodi S1 dan juga kita berkuat sama-sama dengan peningkatan prodi non-dik artinya prodi murni yang memperkuat tamatan kita Selain dengan perguruan tinggi dalam negeri di undiksa juga telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Thailand untuk pelaksanaan PKL dan PBL Selain itu ada pula dari Taiwan, China, dan Jepang dalam pertukaran pelajar Pumas Undiksa melaborkan Terima kasih telah menonton!